Hai kembali lagi dengan saya Sakti Sitindaon Ketika kalian mengencanakan trip pendakian gunung kalian Kalian mempunyai dua opsi Yaitu membawa shelter kalian sendiri Atau shelter sudah disediakan di tempat tujuan pendakian kalian Ketika kalian memutuskan untuk membawa shelter kalian sendiri Kalian mempunyai dua opsi Apa saja itu akan kita bahas dalam video kali ini Ketika kalian memutuskan membawa shelter kalian sendiri Ada dua opsi shelter Yaitu membawa tap atau tenda Tap dan tenda mempunyai kelemahan dan kelebihan yang masing-masing Kali ini saya akan membahas apa kelemahan dan kelebihan masing-masing tap dan tenda Sehingga kalian bisa memutuskan apakah kalian membawa tap atau membawa tenda Kita akan memulai dari tap Apa kelebihannya? Yang pasti pertama adalah ringan Ketika kalian membawa tap Ringan adalah salah satu keuntungan yang sangat jelas daripada tenda Karena tap merupakan pada dasarnya hanya selembar kain Sehingga lebih ringan daripada tenda Yang kedua relatif lebih murah Dan yang ketiga lebih sedikit kondensasi Karena sirkulasi udara yang lebih luas Kelemahan tap sendiri adalah tidak sop waterproof tenda Lalu tidak bisa memberikan proteksi terhadap serangga yang baik Selain itu kita membutuhkan skill khusus ketika mendirikan tap Kenapa? Kelemahan tap sendiri adalah rentang terhadap cuaca Jadi kita harus sekitar memilih tempat mana yang mendukung Untuk tempat mana yang menutupi kelemahan-kelemahan tap tersebut Jadi kita harus memiliki skill yang membunuhi untuk menutupi kelemahan tap terhadap cuaca Dan kelemahan tap terhadap serangga Itu adalah salah satu hal kekurangan mengenai tap Sedangkan tenda Kelebihan tenda adalah dapat memberikan proteksi cuaca yang lebih baik Dan juga proteksi terhadap serangga yang lebih baik Itu adalah kelebihan tenda Proteksi terhadap cuaca yang lebih baik Dan proteksi terhadap serangga yang lebih baik Kelemahan tenda sendiri adalah kondensasi yang lebih sering terjadi Yang kedua, lebih berat karena pasti ada frame Yang ketiga adalah lebih mahal daripada tap itu sendiri Itu adalah kelemahan dan kelebihan masing-masing tap dan tenda Nah, menurut kebutuhan kalian, kalian lebih prefer tap atau tenda? Berikan komentar di bawah Sekian video kali ini Jangan lupa komen, like, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya